Kita ke informasi selanjutnya saudara. Beragam cara dilakukan sekelompok anak muda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk terus menjaga lingkungan di Pulau Maratua. Salah satunya pemuda BEX yang terus mendukung program Blue Econom di Kampung Teluk Alulu. Agenda ini pun mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Berau. Sekelompok pemuda di Kabupaten Berau yang tergabung dalam Blue Economic College Student atau dikenal BEX yang digagas keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMK B. Samarinda terus mendukung program pariwisata pemerintah Berau. Tahun ini pemuda ini memilih kampung terluar di Pulau Maratua untuk menjaga lingkungan laut. Mereka mengedukasi warga di Kampung Teluk Alulu agar gencar menciptakan kebermanfaatan. Konsepnya pemuda dan mahasiswa ini bersinergi dengan aparat kampung atau desa. Bahkan mereka memilih program pengabdian ini tinggal di rumah warga selama kegiatan berlangsung, selama sepekan. Program sosial dilakukan mulai dari memberi motivasi kepada anak sekolah, memberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan, belajar membuat produk UMKM dan bersih-bersih pantai, serta pemetaan potensi keunggalan pariwisata dilakukan di kampung ini. Ini dilakukan untuk terus mendukung program Blue Economic yang akan diterapkan ke depan bersama negara Saiseless. Kegiatan ini pun mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Berau. Ya, harapan kami kegiatan ini tetap berlanjut. Berlanjut nantinya ke depan, nanti tetap ada kegiatan yang seperti ini, yang tetap artinya membantu kami di pemerintah kampung. Pesan untuk pemuda yang saya harapkan, marilah untuk pemuda-pemuda kampung Teluk Alulu, kita bersinergi membangun kampung kita, karena pada saat ini kita betul dituntut untuk berkembang. Terima kasih apresiasi kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Berau atas kepedulian teman-teman semua telah menjaga, melindungi, dan mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau. Tentu kerjasama ini dapat kita lakukan berkelanjutan yang tujuan intinya adalah bagaimana sumber daya alam ini semakin baik, semakin bisa dinikmati, bukan untuk orang Berau saja, tetapi juga bisa dinikmati secara nasional. Para pemuda ini berencana melakukan agenda ketiga kalinya di tahun 2025. Dalam waktu dekat, para pemuda BEX akan menjatuhalkan pertemuan bersama pemerintah untuk kembali menyapa warga di ujung negeri pulau terluar Kabupaten Berau. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur.